Intro Halo halo Insetizen, Mimin balik lagi nih. Apalagi kalau bukan buat bawain 5 berita paling populer. Kira-kira ada berita hot apa aja ya sepanjang hari ini? Biar gak penasaran, cus ikutin Mimin sampe akhir ya. Intro Pingkan Mambo membuka berita paling populer hari ini nih Insetizen. Setelah klarifikasi soal tudingan gak bela anaknya yang jadi korban pelecehan, Pingkan Mambo kini justru membongkar sikap buruk sang anak lho. Pingkan bilang kalau putri sulungnya itu udah 5 bulan gak pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, 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 kalau gitu anaknya tinggal sama siapa dong Mbak Pingkan? Ketika ada kejadiannya dia diambil sama papanya, ya saya hargain tapi harus ikut papa atau ikut mama. Nah sekarang dia tidak ikut papa dan dia ikut mama. Jadi dia ada di rumah temannya selama 5 bulan dan dia susah diatur. Bagaimana mau mengatur anak suatu dan bagaimana mau bicara kalau dia sendiri gak mau dirumah papa dan gak mau dirumah mama. Gak ada, karena saya lagi marah sama dia. Maksudnya cuekin aja. Insya Allah dia bilang, Ya intinya dia udah pergi dari rumah 5 bulan karena dia maksa gak mau pulang. Dan gak sama papanya juga. Jadi dia selalu ngaku dia sama papa. Padahal saya tahu dia gak sama papanya. Jadi nakal aja. Marlo Ernesto akhirnya angkat bicara nih soal podcastnya sama Kesya Lefronka. Sebagai host, Marlo ngaku kalau dirinya emang kurang profesional saat pengawancara Kesya. Ternyata ya ternyata setelah dibully kurang sopan, Kesya sempat ngechat Marlo lho. Tapi 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 malah belum dibales tuh sama Marlonya. Kira-kira apa ya isi chat Kesya? Kasih tauin setizen dong Bang Marlo. Ini udah clear, udah minta maaf ke Whatsapp gue pribadi. Tapi Marlonya belum. Guanya gak bales. Kan kita tahu dari sini siapa yang problematik. Bukan gini. Apa? Gue belum bales, gue belum memiliki kalimat atau perkataan yang bagus untuk meminta maaf dari guanya juga. Kesya langsung. Iya jadi gue kayak nanti deh sabar gue tunggu ini calm down dulu baru gue bales. Jangan kayak lagi ricuh-ricuhnya. Kita malah ngobrol lagi ntar malah ada yang miskom lagi dan ntar jadi sesuatu hal yang kita gak mau. Malah terselut lagi sesuatu ya. Iya jadi kayak udah sabar ya sabar dulu ntar kita bakal ngobrol kok. Gue juga yakin kita bakal ngomong lagi jadi yaudah. Perubahan tubuh Raisa Hetapi karena sakit sempet jadi sorotan tuh. Gak mau kabar soal penyakit ayahnya simpang siur. Rama Putra anak Raisa Hetapi akhirnya ngasih penjelasan insetizen. Om Rai ternyata terkena serangan strok loin setizen. Dengan kondisi ayahnya itu Rama meminta buat gak mengungkit masa lalu orang tuanya alias Raisa Hetapi dan Dewi Yul. Selanjutnya ada Lady Nayawan dan Randy Ernett nih yang kabarnya kecelakaan. Aduh 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 kok bisa sih? Kalau yang mimin denger dari pengacaranya Lady mereka kecelakaan di tol jati bening setelah mediasi berdua. Berdua loh ya kalau mediasi yang di pengadilan kan baru digelar besok tuh. Mungkin niat Lady sama Randy buat persiapan kali ya. Tapi malah kena musibah. Semoga baik-baik saja ya Randy dan Randy. Kalau ada yang luka, mimin doain cepet sembuh deh. Termasuk luka hatinya di mbak Lady. Waduh. Yang terakhir ada kabar duka dari serial Euphoria. Salah satu bintangnya aktor Angus Claude meninggal dunia. Angus Claude mengemuskan napas terakhirnya di usia 25 tahun in Citizen. Sebelum Angus Claude meninggal, sang ibu sempat melakukan panggilan darurat 911 untuk mencari pertolongan. Ayah Angus Claude juga telah meninggal dunia seminggu sebelumnya. Kepergian ayahnya menyisakan duka mendalam nih bagi Angus dan juga sempat membuat alami masalah mental. Selamat jalan Angus Claude. Gimana nih berita paling populernya hari ini, Insertizen? Hot banget bukan? Kalau masih kurang, langsung aja cus download aplikasi Insert Live ya di App Store dan juga Play Store. Mimin pamit dulu ya. Kita ketemu lagi besok. Dadah. 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 Dadah.